Sumatera Utara Anugrah Ilahi Sumber daya alam melimpah Beragam etnis hidup damai berdampingan Kaya adat istiadat yang menyatu dalam hasanah budaya Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Kami melayani dengan sepenuh hati Menjalankan semua tugas dan fungsi Dan terus berinovasi untuk Sumatera Utara yang bermartabat Sumatera Utara sebagai provinsi yang terletak di bagian utara pulau Sumatera Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Berperan strategis membangun hukum dan melindungi hak asasi manusia Di Sumatera Utara melalui empat divisi Divisi Administrasi Divisi Keimigrasian Divisi Pemasyarakatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Divisi Administrasi melengarkan fungsi antara lain Penyusunan recana, program, kegiatan dan anggaran Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Pengelolaan keuangan dan barang milik negara Pelaksanaan kehumasan, serta reformasi birokrasi Bersama tujuh unit pelaksanaan teknis keimigrasian Tiga cekpoin udara Empat cekpoin laut Berkormiran memberikan layanan keimigrasian yang prima Bagi masyarakat di Sumatera Utara Dengan 42 unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan Dan mengalami overkredit sebesar Rata-rata di atas 150% Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Melaksanakan tiga fungsi pelayanan Pelayanan di bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual Pelayanan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan Dalam hal ini pembentukan peraturan daerah dan bantuan hukum Pelayanan di bidang hak asasi manusia Dalam hal ini pelayanan komunikasi masyarakat Atas adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia Membawahi 50 unit pelaksanaan teknis 42 UPT pemasyarakatan 7 UPT keimigrasian Dan 1 UPT BHP Sebagai bentuk tekad dan komitmen Kami mendeklarasikan pembangunan zona integritas Menuju WBK WBPM Yang disaksikan langsung oleh Ombudsman Kejaksaan Tinggi dan Forkopimda Pembangunan zona integritas kami lakukan melalui 6 area perubahan Area manajemen perubahan Area ini dimulai dengan pembentukan dan asesmen tim kerja zona integritas Komitmen ini terus digelorakan di berbagai kesempatan Di mana pimpinan sebagai rule model untuk merubah pola pikir dan budaya kerja Selama masa pandemi COVID-19 Apel juga dilasanakan secara virtual Baik apel pagi ataupun apel sore Area penataan tata laksana Dilakukan dengan optimalisasi e-office Dengan menggunakan teknologi informasi serta pemanfaatan media sosial Sebagai sarana publikasi layanan dan keterbukaan informasi publik Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Telah disusun dan diterapkan Tandar operasional prosedur Mengacu pada SOP dan kantor wilayah Penataan sistem manajemen sumber daya manusia Di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Rapat analisa kebutuhan pegawai dan mutasi pegawai antar jabatan Melalui rapat tim penilai kinerja Memperhatikan kompetensi dan pola mutasi Pelaksanaan coaching dan mentoring Pemberian reward dan punishment Serta peningkatan profesionalisme SDM Melalui e-learning dan impasi Area penguatan akuntabilitas kinerja Bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kiri ada instansi pemerintah Yang dapat dicapai dengan mempertanggungjawabkan Seluruh kegiatan yang dituangkan dalam data dukung Peningkatan kinerja dengan cara mereview kembali Renstra Tahun 2020 sampai dengan 2024 Mengadakan peningkatan SDM dalam penyusunan Renja RKAKL Penyusunan LKIP dan melakukan evaluasi capaian kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2021 secara periodik Area penguatan pengawasan Kami melakukan public campaign anti grafikasi melalui berbagai media publikasi Penyediaan, layanan dan pengaduan dan lemari grafikasi Interrealisasi SPIP dan WBS Ke seluruh pihak yang terkait Menyusun dan impikasi analisis, resiko Serta memastikan seluruh pegawai menyampaikan laporan arta kekayaan Dalam bentuk LHKPN dan LKSN secara mandimu Area peningkatan kualitas pelayanan publik Kami memberikan pelayanan yang prima Dengan hadirnya duta layanan yang siap melayani pengunjung Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Antara lain, semua pengunjung harus memakai masker dan mengukur suhu tubuh Kami juga senantiasa meningkatkan sarana pelayanan Guna memberikan kenyamanan, kemudahan, kepuasan dan efektivitas kepada pengguna layanan Seperti menyediakan pojok baca, free charging dan ruang tunggu yang nyaman Kemudian bahwa semua standar pelayanan telah dimaklumatkan Kemudian ada ruang pelayanan terpadu dilengkapi dengan fasilitas video call Semua jenis pelayanan yang ada mudah diakses melalui berbagai media Ruang bermain anak dan ruang laktas yang nyaman Kemudian tersedianya parkir dan toilet prioritas Dan tidak kalah pentingnya yaitu penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Yang diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Melalui survei IPK dan IKN Untuk meningkatkan pelayanan Kami juga melakukan pengembangan inovasi dengan percepatan transformasi digital Melalui aplikasi Sipoltak Aplikasi Sipoltak memuat 3 poin utama Penyampaian laporan bulanan notaris Pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawasan Daerah Penataan dan pelaporan cuti notaris secara online Aplikasi Pus Dapas Sumut Merupakan pusat data pemasyarakatan Dalam rangka menyajikan informasi pemasyarakatan Sekaligus pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pemasyarakatan Aplikasi Sililaba Lahirnya aplikasi Sililaba Dapat memudahkan ejen perkapalan melakukan pengesan daftar ABK Serta memudahkan pengawasan keimigrasian dan melakukan cegah tangkal terhadap ABK Aplikasi Moonway KPP Monitoring kepegawaian kenaikan pangkat dan pensiun Hadir untuk meningkatkan pelayanan internal Khususnya dalam mengelola data pengajuan usul kenaikan pangkat dan pensiun Yang berbasis teknologi dan paperless Serta mengacu pada format BKN Penghargaan Satgar Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terbaik Tahun 2020 Piagam Penghargaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Terbaik ketiga kategori kantor wilayah Piagam Penghargaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Atas kinerja sangat baik tahun 2019 Sebagai terbaik pertama kategori pengamanan BMN Sertifikat penghargaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Atas kerjasama, komunikasi, dan publikasi Sertifikat hak ciptaan untuk jenis ciptaan lagu dan jenis ciptaan jenis gambar Saya Hendro dari Satpol PP Kota Medan Di sini saya menerima pelayanan untuk pelantikan BPNS Sama sekali tidak diperlukan biaya apapun Profesional dan cepat Kemenkumham kami tersebut Mantap kali bah? Saya asli warga negara Yaman Saya lagi memproses menjadi warga negara Indonesia Pelayanan di sini sangat baik Profesional dan juga gratis Halo, saya is Fah Saya datang dari Thailand Divisi Imigrasi Sumatera Utara Mantap Saya kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama berkomitmen untuk menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara meraih predikat BBK Bersama, seluruh jajaran Berkomitmen untuk menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Meraih predikat BBK Kusulat, pasir jajaran Sihilat, pasir jajaran Sihilat, elang kusulat, pasir jajaran Sihilat, elang kusulat, pasir jajaran Sihilat, elang kusulat, pasir jajaran Sihilat, pasir jajaran Sihilat, pasir jajaran Sihilat, pasir jajaran